Terima kasih. Biarkan saja waktu yang akan menjawabnya, Kanjeng. Ken Dedis, apakah kamu akan sabar menungguku sampai 12 per nama? Iya, Ken Aram. Aku akan selalu menunggumu. Ken Dedis, ada apa denganmu? Bagus. Ramuan itu kini sudah beraksi. Ramuan itu akan membuatnya membencikakan kebaran. Ken Dedis, apa yang terjadi padamu, Ken Dedis? Aku tidak apa-apa, Ken Aram. Maafkan aku. Aku selalu membuatmu cemas. Tidak apa-apa. Walaupun seringkali kamu membuatku cemas, tapi aku akan selalu memaafkan. Sia. Bukannya membencikakan Ken Aram, tapi mereka malah semakin bermesraan di depanku. Jadi Kanjeng Putri yang sudah membuang air yang saya sediakan kepada Ken Dedis. Kan aku percaya kamu sudah memasukkan sesuatu ke dalam air itu. Kenapa Kanjeng Putri bisa berbicara seperti itu? Apa Kanjeng melihat dalam mata kepala Kanjeng sendiri? Ada apa, Ken Uang? Tidak ada apa-apa, Ken Dedis. Aku hanya sedih. Ternyata Kanjeng Putri belum bisa percaya padaku. Dia menuduhku telah masukkan sesuatu ke dalam air minummu. Tapi ya sudah lah. Aku permisi. Umang. Bibi. Biar aku yang mengejarnya Ken Dedis. Aku akan minta maaf. Ajar kamu kan, Dok? Lihat saja. Begitu aku punya kesempatan, aku akan langsung memulaimu. Aku harus mengumpulkan kita. Kamu? Siapa kamu? Tidak perlu risau itu Tuan Daripada Tuan sibuk membuat keris Lebih baik Tuan menemani aku Batara? Hahaha Gunring Sudah lama kita tidak bertemu Hmm? Terima lah ini Gunring Hanya segitu kemampuamu Aku membuat keris Bukan seorang pendek Kamu menganggapku tidak bisa membuat keris sehebat keris buatanmu Hmm? Kamu salah Aku bisa gandring Hahaha Bahkan Keris buatanku Akan lebih hebat dari keris buatanmu Kalau kamu bisa Kamu tidak akan mempunyai aku dengan cara licik seperti ini Gandring Kamu menghinaku Terimalah ini Gunring Gandring Gandring Buat ini Gunung Ayo Tidak ulsive Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pasar bodoh Hei Kunti Seharusnya kamu menyihir dia menjadi binatang Agar seumur hidupnya tidak ada orang yang mengenalinya Baiklah Gaji Aku akan menuruti betapa Akan kusihir wajahnya menjadi binatang yang tidak berguna Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini orang dia Tapi Gajah Para juga Jangan-jangan dia adalah anak dari Gajah Para dan Kanjang Putri Itu tidak mungkin Anak mereka sudah mati Keponakanku sudah mati Terima kasih telah menonton Sim meaning Bapak man Terima kasih telah menonton Jiwaku, kaulah pilihanku 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 Penantianku Penantianku Seiring hidupku Kau harus milikku Memilikimu Kaulah ratuku Kaulah jiwaku Ku harus milikimu Kaulah hidupku Dan kaulah ratuku Dan kaulah ratuku Bagaimana keadaannya, Guru? Luka dalamnya sangat parah Dia masih harus banyak istirahat Kainaro, kenapa? Sepertinya kamu mengenal orang ini Memangnya orang ini siapa? Aku juga tidak tahu siapa paman ini, Bobo Tapi entah mengapa Aku merasa dekat dengan paman ini Perasaanku kepadanya Seperti perasaanku ke Bobo Tidak mungkin, kan? Bobo mu itu Wajahnya sangat berbeda dengan orang ini Aku sangat mengenal wajah Bobo itu Dia tidak sama dengan orang ini Jadi benar kalau Ken Arok itu adalah keponakan kanjeng Yang diramalkan akan membunuh kanjeng nanti Tunggu apa lagi kacau? Kita habisi Ken Arok terlebih dahulu Tidak nih, Kunti Aku sudah punya rencana untuk Ken Arok Dan rencana itu lebih parah daripada kematian Ken Arok itu sendiri Sakitnya seribu kali lipat Paman Paman Guru Paman itu hilang Dan aku tidak melihatnya keluar dari ruangan ini Kalau begitu Aku akan mencari Tidak Ken Arok Biar aku saja yang pergi Kamu harus tetap disini menjaga ampu gandering Sampai dia memberkrisnya selesai Paman Boleh aku bantu Paman? Tidak bisa Hanya aku yang membuat keris ini Dan hanya aku yang boleh memegangnya Keris ini belum sempurna Siapa yang mau megangnya Dia bisa terbunuh Aku akan istirahat sebentar Tenagaku terkuras membuat keris ini Kamu jaga Jangan sampai ada orang yang masuk kemarin Baiklah Paman Keris ini belum benar sakti Belum sempurna saja Tidak Aku bisa merasakan kesaktianmu Aku tidak dipenasaran Aku ingin memegang kesini Kalau aku bisa memilikinya Aku akan bisa menjadi kesatria Hebat! Terus membuka Andri dan pergi! Akhirnya keris ini aku dapatkan Dengan keris ini aku sangat mudah membunuhmu Terus membuka Kembalikan keris itu Kanjel Keris itu pesananku Kanjel! Keris itu belum sempurna Kembalikanlah! Keris ini sudah aku pegang Ternyata Empu ganring membuat keris yang sangat hebat Walaupun belum sempurna Hehehe Tanpa keris ini Kamu hanya Serangan kecil untuk punya Rasakan ini Kalian Tidak menaruh, berhati-hati lah! Bisa sekali kekuatan keris bu Ganding itu, padahal keris itu belum sempurna. Ternyata ampu gandring membuat keris yang sangat hebat. Walaupun belum sempurna, kekuatannya sangat dahsyat kena orang. Tapi, aku tidak butuh keris yang sempurna untuk membunuhmu, Ketaro. Kenceng, bertahanlah Kenceng. Terima kasih telah menonton! 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 Kanjeng! 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 Siang! Ternyata ini hanya mimpi. Tapi, mengapa mimpi itu seolah-olah nyata? Apa ini pertanyaan? Bahwa Chris itu akan bunuhku. Arama! 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 Ada apa tuanku lagi? Kamu lihat pembukaan risiko yang menyelesaikan Chris itu apa belum? Aku harus mencegah agar Chris itu tidak membunuh. Baiklah tuanku. Lantri! Syukurlah Kakang bisa menangkap Chris itu. Maafkan aku Kakang. Tadi aku memegang Chris ini. Tapi Chris ini malah terbang. Tidak apa-apa Wiro. Tapi ini pelajaran buat kamu. Supaya kamu tidak badai lagi. Tidak apa. Tidak apa-apa? Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa-apa. Ambil Chris itu arama! Karena Chris ini bisa menghalangi aku untuk menikahkan Dennis! Haaaat! Haaaat! Cepatlah, Bang! Jangan buang buang waktu! Tambah sudah bersalut berainya, Tuhan! Tuhan! Dasar bodoh, hamba rambah! Mengambil Chris saja kamu tidak bisa! Percuma aku mengandalkan! Maafkan hamba, Tuhan! Sepertinya Chris itu mempunyai kekuatan yang sangat besar! Hamba kesulitan meraihnya! Dasar kamu lemah! Harus aku sendiri yang mengambil Chris itu! Yang akan kuhancurkan Chris itu! Tuhan! 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 Cukat tuan! Sia! Apa yang sudah disimpulkan di dalam kesehatan itu? Sehingga kita sulit sekali untuk menyentuhkan. Kanjeng. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan otot dan kekuatan. Terkadang dibutuhkan kelecikan. Aku sudah tahu caranya agar Kanjeng mendapatkan kris itu tanpa mengeluarkan setetes keringatku. Tolong! Siapa kamu? Dan kau lah ratuku. Dan kau lah ratuku. Dan kau lah ratuku. Apa? Kamu tidak percaya dengan perkataanku. Ayo. Kutunjukkan padamu. Kalau... Kalau sebenarnya memang dia menyimpas sesuatu sama kita. Kanjeng putri pasti mencemaskan mata merahku. Tapi Kanjeng putri tenang saja. Mata merah aku ini hanya karena kemasukan hewan kecil. Kan Umar. Aku tahu perbedaan antara mata yang kemasukan hewan dan mata yang memang menyimpas sesuatu. Terserah kalau Kanjeng putri tidak percaya. Tapi aku bisa membuktikan kalau perkataan aku barusan itu benar. Kanjeng putri bisa aku bawa ke tabib yang mengenangani aku. Dia bisa membuktikan kalau aku tidak bohong. Hari. Tidak perlu Kan Umar. Kita sudah percaya padamu Kan Umar. Bahkan Kan Arok saja sudah bilang kepadaku. Kalau kamu yang akan melindungiku disini. Tapi bagaimana dengan Kanjeng putri Kan Dedes? Aku takut kalau dia masih mencurigai aku. Karena aku benar-benar tulus ingin berubah dan ingin berteman denganmu Kan Dedes. Kalau seperti ini... Tenanglah Kan Umar. Hal ini tidak akan terjadi lagi. Bibi. Aku mohon Bibi. Tolong kasih kesempatan untuk Kan Umar. Berilah dia kepercayaan Bibi. Tapi Kan Dedes, Bibi tolonglah Bibi. Kita harus kasih kesempatan untuk Kan Umar. Percayalah padaku. Aku mohon. Untung saja aku sempat melihat dia sedang mengintipku. Kanjeng putri terlalu berbahaya. Aku akan menghabisi Kanjeng putri terlebih dahulu. Baru Kan Dedes. Wah, Priti! Kepala. 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 Tolong! 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 Aku tidak akan membiarkan kamu membunuh bibi! Jangan pernah berpikir aku akan tinggal diam jika ada yang mau menyakiti mereka. Ayo, bibi! Kemana dia pergi? Cepat sekali hilang. Maafkan aku, Kanjeng Putri. Aku gagal mengejar dan mencari tahu siapa dia. Kamu tidak perlu mencari sosok pecadar itu, Kanarok. Aku yakin dia adalah Kan Umang. Kenapa Kanjeng Putri selalu mencergai aku? Dan kamu, Ken Dedes. Bukannya kamu sudah menjamin kalau Kanjeng Putri tidak akan mencerigai aku lagi. Kamu tidak perlu pura-pura lagi, Umang. Sekarang jawab pertanyaanku dengan jujur. Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Dari mana saja kamu? Kebetulan aku sedang jalan dekat sini bersama Wirom. Lalu kami tiba-tiba melihat Kakang Ken Arok tergesa-gesa masuk ke tempat ini. Jadi aku pikir mungkin telah terjadi sesuatu. Makanya kami diam-diam masuk ke tempat ini. Kalau Kanjeng Putri tidak percaya, silahkan tanyakan saja pada Wirom. Iya benar Kanjeng Putri. Kami mencumaskan Kak Ken Arok. Kejadinya, kami mengikuti Kawin Arok. Kalau bukan kamu, lalu siapa yang mau membunuhku? Kanjeng Putri tidak perlu khawatir. Siapapun yang ingin menyakiti Kanjeng Putri, harus menghadapi aku dulu. Karena Kanjeng Putri sama penting seperti Ken Dedes dalam hidupku. Kanjeng Putri sudah aku anggap seperti Byungku sendiri. Apapun perkataan Kanjeng Putri, itu adalah perintah buatku. Seperti seorang anak yang mematuhi perintah Byung. Terima kasih Ken Arok. Terima kasih kalau kamu menganggapku seperti itu. Kehadiranmu bisa mengusir rasa rinduku kepada Putraku. Andai saja Putraku masih hidup, aku berharap dia bisa sepertimu Ken Arok. Tapi aku tidak berharap seperti itu. Kalau Kanjeng Putri memang biumnya Kakang Ken Arok, Kanjeng Putri hanya akan menjadi penghalang untuk hubungan aku dengan Kakang Ken Arok. Aku yakin, Chris itu tadi berada di tempatnya. Bagaimana bisa, tiba-tiba dia menghilang. Ini aneh sekali, aku tidak bermain-main lagi dengan Chris itu. Tapi kenapa Chris itu pergi sendiri? Ini pasti ada yang mencuri Chris ini. Ini pasti perbuatan Kanjeng Tunggulah Metu. Dia sengaja membuatku gagal mendapatkan Chris itu. Agar aku tidak bisa bersama Ken Dedes. Aku harus merebut kembali Chris itu dari Kanjeng Tunggulah Metu. Paku Jalan Arok, tunggu! Paku Jalan Arok. Ketika Jalan Arok, tunggu itu. Ketika Jalan Arok mereka tidak berada di luar biaya. Ketika Jalan Arok akan berada di luar biaya. Ketika Jalan Arok. Ketika Jalan Arok ini dia terlalu berada di luar biaya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton